Shalom dan puji Tuhan surat atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan kebenaran sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita mari kita berdoa. Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini ialah pengharapan yang sejati. Dimana kita boleh mendapatkan pengharapan yang sejati? Firman Tuhan dalam Mazmur 13 ayat 6 mengatakan, Tetapi aku kepada kasih setiapmu aku percaya hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara luar biasa bagaimana kisah ini bila mana kita membaca keseluruhannya. Mazmur 13 ayat 1 hingga 6 merupakan salah satu ucapan pujian syukur terima kasih daun kepada kasih setia dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberi dia pengharapan. Ada sebuah ilustrasi. Ini merupakan kisah benar. Dave dan Kristal sudah enam hari tersesat di hutan Amazon. Mereka kehilangan arah dan mulai kehilangan harapan. Keputus asaan dan keadaan tubuh yang sangat letih membuat mereka sempat berfikir untuk menyerah dan membunuh diri sahaja. Tetapi pertemuan mereka dengan sungai membangkitkan kembali semangat mereka. Iya saudara sungai adalah laluan pengangkutan yang banyak dipakai di sana. Mereka akhirnya kembali menemukan pengharapan dan akhirnya selamat. Kembali kepada bacaan firman Tuhan. Pengharapan memang sangat penting bagi manusia. Agar mampu terus berjuang menghadapi segala masalah yang ada. Tanpa adanya pengharapan akan sebuah keberhasilan. Seseorang akan mudah menyerah. Karena itu tidak airanlah saudara. Dalam pergumulannya Raja Daud. Daud terus mencari pengharapan untuk boleh bertahan. Pengharapan ini dia temukan di dalam Tuhan. Daud ingat akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Daud yakin bahwa karena kasihnya itu. Dia pasti boleh menyelamatkan dia Daud dari situasi sulit yang sedang menghimpitnya saat itu. Hal ini memberikannya sukacita. Dan kekuatan dan memampukan dia untuk terus bertahan. Saudara bagaimana dengan kita? Apa pengharapan kita? Sama seperti Daud. Kasih setia Tuhan adalah sumber pengharapan yang kukuh dan kuat bagi kita. Pada saat kesulitan menghimpit kita sedemikian rupa. Sampai kita merasa putus asa. Kita boleh berpaling atau memandang kepada Tuhan. Dan menemukan pengharapan. Kita harus mengimani bahwa Tuhan mahu dan mampu menolong kita. Untuk tetap bertahan dan mampu melewati segala kesulitan tersebut. Saudara berharaplah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita. Mari kita lakukan bahagian kita. Aplikasikan. Bahwa kasih setia Tuhan adalah sumber pengharapan yang sejati. Inilah doa dan pengharapan kita saudara. Mari kita bersyukur. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan. Untuk terus memegang dia. Sebagai pengharapan yang sejati. Mari saudara. Kita tetap setia. Tetap semangat. Tetap positif. Tetap sihat. Bersama dengan Tuhan. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak Syurgawi terima kasih kena sekali lagi kami diingatkan. Untuk terus menaruh pengharapan kami. Hanyalah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami saya berdoa. Amen.